Game-game Roblox ini katanya dibuat dari player yang sudah pergi meninggalkan kita selamanya Kira-kira isi dari game-game ini bakal kayak gimana ya? Tonton videonya sampai habis dan jangan lupa untuk like video ini sampai 8 ribu Let's go! Oke, halo teman-teman Roblox dan Miminers Selamat datang dan bertemu lagi sama Mimin di video eksperimen Roblox Kali ini kita bakal bereksperimen tentang game-game Roblox yang pembuat dari game tersebut sudah meninggal di kehidupan nyatanya Dan sudah meninggalkan kita semua Mimin bakal coba buat cari videonya dan langsung untuk nyobain game-gamenya Let's go! Kalau kalian penasaran dengan gamenya, jangan lupa untuk like dulu video ini sampai 8 ribu Di like sekalian juga sebelum Mimin mulai videonya Oke, di video pertama ada youtuber bernama Krikref Yang membahas video dengan judul This Player Mysteriously Die Di situ dia mencari tahu tentang seseorang player bernama Toby Shipper Kita bakal cari dulu profile player-nya ya Oke, ini dia nih, orang yang tadi Krikref sebutkan Dan kalau kalian lihat di bio-nya Ada perkenalan dia Dan di sini ada Youtubenya Kita bakal tonton dulu video Youtube yang dibuat sama orang ini Oke, jadi kalau Mimin simpulin Kalau dia adalah anak yang tinggal di River Bay Dan bersama beberapa temannya Dia mau bermain permainan yang namanya Ouija Itu semacam game horror gitu ya Yang bisa memanggil roh yang sudah meninggal Nah, katanya di suatu malam Mereka bermain game itu di tengah hutan Tapi baru saja gamenya dimulai Tiba-tiba badan Toby terangkat Dan tubuhnya terbakar Wah, ini sih serem banget ya Dan katanya sampai sekarang Toby dinyatakan untuk pergi untuk selama-lamanya Dan katanya game yang ada di akun milik Toby ini Isinya adalah kejadian secara berurut Mulai dari mereka berencana main Lalu kumpul di malam hari Sampai kejadian Toby yang terbakar Wah, ngeri juga ya Tapi ternyata katanya Ini tuh si Toby itu meninggalnya cuma di cerita Roblox-nya aja Bukan di dunia nyata Selanjutnya Ada dari video YouTuber bernama Flash Kali ini tentang seorang player yang meninggal dunia bernama Luhi Nih, ini akun Roblox-nya Oh, katanya yang pegang akunnya ini bukan lagi dia Sedangkan temannya Mungkin karena Luhi itu katanya udah meninggal di tanggal 16 Desember tahun 2017 kemarin Dan Luhi ini ada gamenya Langsung aja kita bakal coba gamenya ini yang katanya ada di place temennya ini nih Siapa tadi namanya ya? Oh, Ukridi Oke, di deskripsi gamenya Dibilang kalau ada seseorang pria bersama dengan anaknya yang mengalami kecelakaan Dan badan dari anaknya tidak pernah ditemukan sampai detik ini Waduh, ini agak ngerin Oke, langsung aja kita coba Wait, ini gelap banget temen-temen Mimin gak ngeliat apa-apa Kita bakal coba untuk keliling dulu Tapi asli ini gak ada apa-apa gak sih? Kalau kalian lihat sesuatu dari video ini Coba kalian tulis di kolom komentar Apa ini gara-gara ada di area terbengkala ya? Yang jauh dari kota Jadi bakal gelap banget Eh, bentar-bentar Ini apa guys? After the U2-1 She will be dead Hmm, tulisan dari mana ini? Dan U2-1 U2-1 itu apa temen-temen? Kalau kalian tahu apa itu U2-1 Dan tahu apa teori tentang game ini Cuma kasih tau Mimin di kolom komentar ya Oke, karena gak ada apa-apa Kita bakal keluar aja Dan coba cari lagi game lainnya Selanjutnya Ada legenda creepypasta Roblox Yang berasal dari player bernama Game Charlie One Ini udah terkenal banget di komunitas Roblox ya Karena katanya Orang dibalik akun ini Telah diculik oleh teman Robloxnya sendiri Jadi, kayak dia itu temenan sama seseorang Dan makin lama makin akrab Lalu Charlie ini akhirnya memberikan alamat rumahnya ke temannya tersebut Temannya lalu datang untuk menghampiri Charlie Dan ternyata temannya bukanlah teman yang baik Temannya malah menculik Charlie Nah, seremnya adalah karena sekarang akun Roblox game Charlie One ini Konon sekarang katanya dipegang dan dipakai oleh sang penculik tersebut Dan sampai detik ini Kita gak ada yang tahu keberadaan asli dari Charlie ini Dan kalau kalian sedang bermain Roblox Lalu ada yang masuk ke server kalian dengan username game Charlie One Kalian harus hati-hati nih dan harus waspada ya Ini sih, serem juga ya Tapi kalian jangan sampai meniru apa yang dilakukan oleh Charlie tadi ya Jangan pernah kalian mengirimkan informasi pribadi kalian ke orang lain Yang bahkan kalian gak tahu dan tidak kenal dia siapa Karena itu sangat-sangat berbahaya Entah itu alamat rumah, nama asli kalian, bahkan umur Atau sampai nama orang tua kalian Jangan pernah kalian kasih tahu kepada siapapun yang ada di Roblox ini Oke? Sekarang, Mimin mau reaction aja video-video TikTok Yang buat konten tentang player-player yang sudah pergi Player Roblox that died Oke, kita bakal reaction aja Kira-kira siapa aja nih Warning scary Wah, kayaknya ini bakal serem ya Oke, let's go Kita bakal coba tonton Nih, lama banget intronya by the way ya Ice eater Penyebabnya gara-gara makan kebanyakan es Namanya ice eater Ternyata dia bener-bener meninggal gara-gara kebanyakan makan es How to die Gara-gara found out how to die Hah? Maksudnya apa nih guys? Lost my GF Gara-gara heartbroken Oh, ini berarti dia gara-gara patah hati nih teman-teman Drowning guy Penyebabnya gara-gara tenggelam Bentar, ini ada yang aneh nih Ini mah sesuai sama username-nya ya Haha, ngaco nih yang bikin nih Oke, ini ada lagi namanya Lizzy Oh iya, mimin tau dia Dia meninggal gara-gara kanker Dan dia ini salah satu developer atau designer item di game Royal High Wah, dia keren banget ya Iya, pasti ada banyak lagi tentang player-player Roblox yang sudah pergi Ada yang asli dan sudah terkonfirmasi Dan ada juga yang masih mitos Bahkan dibuatkan creepypasta Kalau kalian ada nggak nih cerita atau nemu game dari player yang sudah pergi Kalau ada, kasih tau mimin di kolom komentar ya Kalau begitu, sampai sini dulu pembahasan kita di video kali ini Dan sampai bertemu lagi di video selanjutnya Seperti biasa, jadilah miminers yang cerdas Oke, miminers Cukup sekian dulu pembahasan di video kali ini Terima kasih untuk semua miminers Yang sudah menonton video ini sampai akhir Jangan lupa Yang mau request pembahasan tentang Roblox Kalian tulis di kolom komentar dengan hashtag bahasmin Seperti biasa Dan selalu mimin ucapkan Jadilah miminers yang cerdas Oke Terima kasih ya miminers Yang sudah menonton video kali ini Jangan lupa kalian like video ini ya Dan share ke teman-teman kalian Kalau video ini bermanfaat Kira-kira Kalian mau mimin bahas apa lagi nih? Kalian bisa request informasi Creepypasta Ataupun alur cerita Kalian tinggal tulis aja di kolom komentar di bawah Dengan hashtag bahasmin Oh iya Kalian jangan lupa juga follow instagram mimin Dan tiktok mimin juga ya Untuk mendapatkan informasi menarik lainnya Kalau kalian punya fanart GFX tentang mimin Boleh banget nih Kalian kirim ke discord Atau tag mimin di instagram ya Karena Akan mimin tampilkan di setiap video terbaru mimin Oh iya Seperti biasa Dan selalu mimin ucapkan Jadilah miminers yang cerdas Oke Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax